Ada yang tau Aksi Kamisan gak disini? Disini yang tau Aksi Kamisan tepuk tangan? Not bad. Masih banyak yang gak tepuk tangan ya. Kalau ada satu aksi yang perlu lu pelajari, pelajari Aksi Kamisan. Ada twitternya, at Aksi Kamisan. Bisa lu baca? Aksi Kamisan adalah aksi yang dilakukan oleh kebanyakan para orang tua yang anaknya hilang tahun 98. Setiap hari Kamis, atasan hitam, bawaan hitam, di bawah payung hitam, di depan istana presiden. Jam 4 sore nanya, anak saya mana? 7 tahun. Setiap Kamis. Selama 7 tahun, setiap Kamis dia berdiri di depan istana presiden nanyain anaknya. Bayangin lu punya anak. Mungkin lu punya anak. Bayangin, lu ingat pertama kali waktu dia lahir. Lu ingat betapa kecilnya dia di tangan lu. Kemudian dia besar, dan waktu dia nangis, lu gendong, sampai dia tidur. Kemudian lu merasa bangga, karena lu merasa dia membutuhkan lu. Lalu suatu hari dia masuk TK, pulang dari situ dia nyanyiin lagu-lagu yang luar biasa. Lu gak akan nyanyi, kan anak gue bisa nyanyi lagu ini. Terus dia masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, lalu masuk kuliah. Lalu suatu hari dia bilang sama ibunya, bu aku mau berangkat kuliah, lalu dia gak pulang. Anak lu gak pulang. Terus lu baca ada sebuah kejadian hari itu. Terus lu mulai bertanya, pemerintah tau gak anak saya kemana? Lalu selama tujuh tahun, setiap kamis, berdiri di depan istana. Badannya udah tua, rentah, Ibu Sumarsya udah tua sekali. Nanya sama presiden, anak saya mana? Kalau dia udah meninggal, bilang sama saya, biar saya gak berharap. Tapi kalau dia masih hidup, saya nungguin dia selamanya. Kasih tau saya anak saya mana? Selama tujuh tahun, mereka ngirim surat ke presiden, gak pernah sekalipun dibalas. Kesel gak lu? Pasti kesel. Lu ngirim WhatsApp di Rit, gak dibalas aja emosi ya. Anjing, kenapa gak dibalas sih setan? Orang suka bertanya sama gue, Panji, bisa gak sih kasus HAM di Indonesia selesai? Masalahnya banyak banget. Kita mau ada yang mana nih? Salah satu kasus HAM tertua, dan terbesar di Indonesia, terjadi tahun 1965. Oke? Lu tau tahun 1965 apa yang terjadi? Ada pemberontakan G13 PKI, lalu pemerintah bilang, PKI dilarang, Komunis dilarang. Lalu, ini yang mungkin lu gak tau, pemerintah bersama dengan rakyat, yaitu Ormas, berburu orang Komunis. Berburu. Menurut para LSM, 500 ribu sampai 1 juta orang Indonesia dibunuh dan disiksa terlebih dahulu karena dituduh Komunis tanpa melewati proses sidang. Oke lah Komunis itu salah. Tapi ngebunuh orang, karena dia dianggap Komunis tanpa lewat sidang, kan tetap salah. Bayangin, dulu tuh orang itu, dia mencurigakan dia Komunis, mati dia besok. Lu bayangin itu masih terjadi hari ini? Hari ini masih kayak gitu. Gue stand up nih gak lucu nih misalnya. Terus lu ngomong sama temen lu, si Panji gak lucu-lucu amat ya. Iya. Komunis tau dia, mati gue besok. Mati gue. Jangankan Komunis. Menjadi Ateis di Indonesia adalah sesuatu yang berbahaya. Lu tau gak jadi Ateis? Ateis kan sebenarnya keimanan lu ya. Dan kadang-kadang orang menjadi Ateis, kemudian kembali lagi keimanannya. Tapi selama lu Ateis, lu adalah musuh negara. Dari mana gue tau? Dari tentara langsung. Kan tadi gue cerita, gue punya talk show 11-12. Gue wawancara TNI. TNI nih. Terus gue tanya, Bang, kan kita gak lagi perang ya. Abang, belajar perang itu apa? Terus gue bilang, kita tidak sedang perang, tapi sekarang kita berperang melawan neokomunisme. Terus gue tanya, apaan tuh bang neokomunisme? Komunisme baru. Itu gue tau. Komunisme, komunisme baru itu gue tau. Gak maksud gue. Maksud gue, komunisme baru itu apa? Karena komunisme itu paham yang udah usang. Udah usang, gak kepake di zaman sekarang. China ngaku negara komunis, gue ke China, ada Starbucks sama Apple. Kurang kapitalis apa itu? Gak, gak, gak. Neokomunisme itu ada. Neokomunisme adalah orang yang ateis. Orang ateis itu neokomunisme. Karena dia ateis, maka dia berlawanan dengan Pancasila, satu ketuhanan yang mahasiswa. Kalau dia berlawanan dengan Pancasila, berarti dia musuh negara. Terus gue bilang, jadi bang, kalau saya gak korup, gak bunuh, gak melakukan kejahatan, melakukan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara, bayar pajak. Tapi saya komunis, saya musuh negara. Terus dia bilang, iya. Terus gue, saya sholat duhur dulu ya. Ini kiblat mana sih bang? Gak saya muslim bang. Buduk dulu. Daripada gue digulung, nanya-nanya sholat ateis kan. Jangankan jadi ateis. Menjadi gay di Indonesia. If you're gay, and you're living here in Indonesia, lu gay dan lu tinggal di Indonesia, lu gue anggap, orang-orang terberani di Indonesia, karena lu hidup di sebuah negara yang tidak menginginkan lu. Waktu gue ke Amerika, gue sampai terharu gue, ngeliat orang Indonesia, yang terbuka menjadi gay di sana. Ya, entahlah lagi gue akan dijemput sama cowok gue, karena di sana, dia bisa menjadi gay, dan gak apa-apa, di sini menjadi gay, diburu. Diburu, lu harus punya dua identitas di sini, kalau lu gay. Identitas yang lu perlihatkan kepada masyarakat, dan identitas lu yang sesungguhnya. Kayak Batman. Iya, siang Bruce Wayne, malam Batman. Ayo itu berangkat. Lu tahu gak? Masuk berita loh, di Bandung, polisi dan FPI. Polisi dan FPI. Barengan, collab, collab, kayak YouTuber, collab. Swipping gay ke kos-kosan. Polisi, aparat, kita gaji mereka, dan FPI, Swipping gay ke kos-kosan. Maksud gue, kurang sia-sia apa itu? Kalau misalnya ada orang gay, eh kamu gay ya? Enggak. Terus gimana? Kalau lu masuk ke kos-kosan, hey, kamu gay ya? He? Hati-hati kalau bicara. Gue ini laki, banget. Oke, gue punya pacar dan pacar gue cewek. Gue ginian sama cewek gue. Dan kalau gue ginian, dia ngejerit. Pergi dari kosan gue. Gue lagi nonton Lady Gaga. Confirm. Pelanggaran HAM terjadi hampir setiap hari di Indonesia, karena orang Indonesia tidak mengerti apa itu HAM. Selamat hari HAM sedunia, Indonesia. Kepedulian gue terhadap HAM cukup lama ya, sebenarnya pelanggaran HAM dan segala macemnya. Cuman belakangan ini jadi lebih ekstrim aja. Kayak gue waktu itu pernah ke Trisakti. Ini salah satu pemicinya, gue pernah ke Trisakti nih. Disuruh bicara. Gue lupa waktu itu, hari Sumpah Pemuda atau hari Palawan. Pokoknya gue disuruh bicara. Ini di depan gue ada kayak 800-an mahasiswa Trisakti. Terus gue becanda nih. Becanda. Icebreaking gitu. Ayo, siapa yang rindu zamannya Suharto? Eh, 80% anak Trisakti, angkat tangan gue langsung emosi jiwa. Gue bilang, lu yang bener loh. Yang bener lu kangen zaman Suharto. Lu gak tau ini kampus apa? Lu tau gak kampus Trisakti ini dijuluki kampus apa? Kampus Reformasi. Lu tau gak kenapa? Karena senior lu nurunin Suharto. Empat senior lu meninggal ditembus peluru tajam oleh aparatnya. Karena pengen nurunin Suharto. Dan lu bilang, lu kangen sama zaman Suharto. Yang lu kangenin apa? Emang waktu 98 umur lu berapa? Gak bohong gue, ada yang teriak. Tiga. Tahun 98 umur lu tiga, lu ngaku lu kangen sama zamannya Suharto. Yang lu kangenin apa rasanya nenek mama lu? Yang lu tau itu doang? Kok bisa sih? Untuk lu yang gak inget ya apa yang terjadi. Terakhir di Trisakti 18 tahun yang lalu. Waktu itu Suharto, waktu itu ekonomi berantakan banget lah. Ada krisis ekonomi terus berantakan. Dan Suharto juga udah kelamaan, 32 tahun. Mahasiswa berusaha menurunkan selalu tapi gak pernah kompak-kompak. Akhirnya kompak nih. Semangin di Suharto ini kayaknya aneh. Kayaknya gak pernah ada presiden 32 tahun dan normal. Kita turunin dia, ayo. Dan yang demo tuh bukan cuma Trisakti, kampus lain juga kok. Cuman waktu Trisakti demo, mereka ditahan sama polisi. Polisi bilang, udah lah gak usah turun ke jalan, udah disini aja entah ribet dan segala macem. Oh enggak kita mau turun ke jalan. Aspirasi ya turun segala macem. Dan damai. Orang ada fotonya kok, mahasiswa Trisakti ngasih bunga ke polisi. Damai. Tapi, ada provokasi. Dari orang yang bahkan udah gak kuliah disitu. Gak tau DO, gak tau udah lulus. Provokasi berantem nih. Polisi sama mahasiswa. Mundur. Lalu, dari arah polisi ada provokasi. Penonton, gue mau nyebut sebuah kata. Gue juga gak suka nyebut katanya. Gue gak suka keluar kata itu dari mulut gue, apalagi di depan lo semua. Tapi kata ini, disebut di bahasi persidangan, kalau lo ke museum reformasi, kata itu ditulis, jelas. Supaya lo tau, bahwa memang ada provokasi dari arah aparat kepada mahasiswa. Waktu mahasiswa mundur, dari kepolisian, ada yang teriak, ke arah mahasiswa. Mahasiswa lagi diteriakin, dibilang culo nanti emosi ya kan. Ini diteriakin, dan udah pasti makian kan. Gak mungkin latah. Gak mungkin, hey, mereka udah mundur, ayo kita macu, ayo. Gak mungkin. Gak mungkin. Lu sih ngomong, tadi bolong, mak. Kayak kaget. Apa kember kek? Yang namanya juga latah. Kalau lo google picture tragedi trisakti. Ada sebuah foto yang suka muncul. Ini foto epic banget. Sangat menggabarkan kejadiannya. Mungkin ada yang tau. Fotonya tuh ada mahasiswi tergeletak, matanya kebuka gitu. Tapi dia gak meninggal. Dia kayaknya shock, kena peluru gitu. Terus dia matanya kebuka, dia kayak pakai kemeja-kemeja, buka ada kaos gitu. Terus dia shock gitu. Di belakang ada polisi lari-lari. Nah di tengah-tengah foto itu, di antara itu mahasiswa dan polisi, ada sesuatu yang menggabarkan karakter bangsa kita. Fotonya nih, di depan ada mahasiswi lagi terbujur kaku. Di belakangnya ada polisi, di tengah-tengahnya, ada tukang teh botol, gak pindah dari dagangannya. Dia jongkok aja. Gak pindah dia. Ada rokok nempel di bibirnya santai. Gak ada apa-apa. Ini ada kerusuhan, ini orang gak pindah dari dagangannya. Di depan ada yang mau tewas gitu. Itu karakter bangsa kita. Gue gak peduli ada perang, kerusuhan, gempa. Kalo gue butuh duit, gue berangkat kerja. Itu kita. Itu kita. Kayak, yang terjadi di Tamrin, tau gak tahun ini? Starbucks rata. Starbucks dibom, rata. Gak jauh dari situ, teroris sama polisi, tembak-tembakan. Tembak-tembakan. 100 meter dari situ, ada orang dagang sate. Dan, ada yang beli. Laper banget kayaknya ya. Gimana sih? Kok bisa? Orangnya bilang, Bang, apaan tuh rame banget? Gak tau syuting Avenger kayaknya. 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 Gak tau syuting Avenger kayaknya.